Tekuanya Sindikat Perdagangan Anak Iko memberikan titik terang bahwa pelaku utama dalam kasus Iko merupakan salah seorang bos besar atau pengesaho hiburan malam di Jakarta. Identitas Sudin alias Koko terungkap ia adalah bos besar salah sekolah tempat hiburan malam di Jakarta. Pria bejat 52 tahun itu bukanlah orang baru yang mengenal Jambi. Sekitar tahun 2020, pria itu memang kerap ke Jambi dengan tujuan bisnis saat itu dirinya pernah memesan PSK di aplikasi Michat di kota Jambi. Setelah berhubungan dengan PSK tersebut, dirinya barulah mendapat jaringan prostitusi. Kepada PSK itu pelaku meminta mantan korbannya untuk mencarikan korban lain, yang tak lain anak di bawah umur, tapi At Sudin alias Koko Iko tak bisa ditolerir lagi. Bahkan seminggu Iko bisa memesan dua anak dan Jiko dikalkulasikan ada delapan korban anak dalam sebulan. Jumlah korban yang diketahui polisi berjumlah 13 orang tersebut dapat dipastikan lebih dari itu. Untuk memesan para korbannya, Iko menyuruh korban yang pernah dikencaninya sehingga ada beberapa mocikari dalam kasus sindikat perdagangan anak Iko merupakan salah sekolah korbannya juga. Awalnya itu adalah pelaku utama lalu, itu adalah kenal yang berhubungan. Kenal yang berhubungan. Dan mereka berhubungan, berhubungan. Nah, dari beberapa orang yang juga berhubungan dengan pelaku ini, inilah yang mereka jadikan jaringannya untuk mencarikan korban anak. Satiko kasus tersebut masih akan dikembangkan oleh penyitik Satres Kimpul Resta Cami. Terima kasih.